Intro Gaya akan nilai historis, Narmada jadi salah satu destinasi wisata di Lombok, Dusa, Tenggara Barat. Bukan cuma itu saja, daerah yang berada di Lombok Barat ini juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kangkung atau Ipomoya Aquatica. Saking berlimpah kangkung, Lombok sampai dikenal sebagai negeri semiliar kangkung. No wonder kalau tanaman komoditi ini sampai diekspor ke beberapa negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Cina. Kangkung Lombok memang beda dari daerah lain. Mau tahu bedanya? Kita tanya langsung sama petaninya. Sebenarnya ada berapa jenis Pak di sini? Di sini kan ada dua jenis ya, misalnya di terkenal kangkung Lombok itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Itu yang pertama jenis Aini. Jenis Aini. Dan nona atau parintes gomong. Gomong. Kalau yang ini apa ya Pak? Kalau yang ini parintes yang Aini. Yang Aini. Kalau dari jenisnya saja, kalau yang parintes Aini, ya ini bentuknya seperti ini. Daunnya lebih kecil. Oke, daunnya lebih kecil daripada si batangnya. Kalau di Lombok, itu sak batang-batangnya semua ini bisa dimakan. Bisa dimakan. Nah kalau yang satu lagi yang gomong itu apa gimana Pak? Yang gomong itu daunnya dia lebih lebar. Lebih lebar? Dia lebih lebar, kayak macam mangkok gitu. Nah ini cara panennya gimana sih Pak? Ini seperti ini cara panennya. Nah idealnya kangkul lombok itu, di batiknya itu dia sekitar 40 sampai dengan 45 cm. 45 cm dari paling pucuk? Dari ujung sini. Dari ujung. Oh gitu. Tujuannya kenapa? Itu tujuannya agar kualitas kangkul yang dihasilkan itu lebih gurih, lebih mudah. Mas Agin, kayaknya kita udah dapat banyak nih Mas. Wah, iya nih Mas. Kalau kita coba masak pelucing kangkung. Pelucing kangkung, oh makanan rambok ya? Iya. Wah, asik banget. Asik banget. Iya Pak. Sekarang nih kita masuk nih. Kita buat pelucing kangkung. Baiknya sih kita potekin dulu nih Kakung. Potekin dulu, sekaligus dibersihin ya Pak. Sekaligus kita bersihkan. Pelucing kangkung buatan Bu Rahma udah jadi. Pak Ahmed juga udah ada. Saatnya kita coba ya Bu. Ini harus diaduk ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!